Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal sebelumnya saya memperkenalkan diri nama-nama saya F. Green of Housing dari kelas PK 2A kemudian NRM 04.03.19.370 yang pertama pengertian komunikasi interpersonal menurut Devito 1997. Komunikasi interpersonal atau komunikasi interperbadi merupakan komunikasi dengan diri sendiri dina tujuh untuk berpikir melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung sedangkan menurut Nina menjelaskan komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada diri manusia meliputi proses sensasi, asosiasi, persepsi memori, dan berpikir disini dari perbedaan pendapat dari Devito dan Nina kita bisa membedakan kalau di Devito lebih menjelaskan untuk berpikir melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung sedangkan mendapat dari Nina lebih merujuk pada yang terjadi pada diri manusia yaitu sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir kesimpulan dari para ahli tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya dari konsentatan komunikasi interpersonal dari beberapa ahli komunikasi bisa disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri meliputi proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir dengan tujuan untuk berpikir melakukan penalaran dan menganalisis menganalisis dan menung dari kesimpulan dari kedua para ahli tersebut kita bisa menggabungnya seperti itu hakikat komunikasi interpersonal dengan komunikasi interpersonal seseorang komunikator atau encoder melakukan proses komunikasi interpersonal dengan menggunakan seluruh energi yang dimilikinya agar pesan yang akan disampaikan kepada komunikan atau decoder dapat diterima dengan jelas komunikan pun dapat melakukan open barik terhadap pesan tersebut jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya hakikat komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi interpersonal dengan menggunakan seluruh energi yang dimilikinya jadi seorang ketika melakukan interpersonal itu menggunakan seluruh energi yang dimilikinya agar pesan yang disampaikan kepada komunikan atau decoder dapat diterima dengan jelas proses komunikasi interpersonal proses komunikasi interpersonal juga terdapat empat bagian yang pertama sensasi sensasi adalah proses pencerapan pencerapan informasi energi, stimulus yang datang dari luar melalui pancah indera sebagai contoh ketika kita sedang meninggalkan permasalahan yang disampaikan oleh seseorang disini terjadi proses pencerapan informasi dengan melalui indera pendengaran dari pada proses komunikasi interpersonal yang bagian sensasi kita bisa menyimpulkan bahwasannya sensasi lebih merujuk ke pendengaran permasalahan yang disampaikan oleh seseorang jadi jadi proses komunikasi interpersonal sendiri lebih merujuk ke permasalahan yang disampaikan oleh seseorang dan proses komunikasi interpersonal yang kedua yaitu asosiasi asosiasi adalah pengalaman dan keperibadian yang mempengalari proses sensasi seperti yang dikutip oleh Nina 2011 mengungkapkan bahwa terjadi asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut yaitu yang pertama hukum latihan atau law of exercise yaitu apabila asosiasi antara stimulus dan respon sering terjadi asosiasi itu akan terbentuk semakin kuat interpretasi dari hukum ini adalah semakin sering suatu pengetahuan yang telah dibentuk akibat terjadi asosiasi antara stimulus dan respon dilatih atau digunakan maka asosiasi tersebut akan semakin kuat dan hukum yang kedua yaitu hukum akibat atau law of effect yaitu apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan maka asosiasi akan semakin meningkat ini berarti idealnya jika suatu respon yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu stimulus adalah benar dan yang mengetahuinya maka kepuasan akan tercapai dan asosiasi akan diperkuat dari pendapat tondik ini kita dapat mengetahui bahwa sering terjadi pengalaman yang terjadi terhadap suatu peristiwa maka semakin menguat asosiasi dan padat gilirannya akan semakin menguatkan sesing kita terhadap peristiwa tersebut selain itu penguatan asosiasi juga terbentuk karena akibat dari suatu peristiwa asosiasi stimulus dan respon proses komunikasi interpersonal yang ketiga yaitu persepsi persepsi adalah permakanaan atau arti terhadap informasi energi atau stimulus yang masuk ke dalam kognisi manusia persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan persepsi adalah memberikan makna dan stimuli indrawi atau sensor stimuli sensasi adalah bagian dari persepsi ya disini kita bisa menyimpulkan bahwa persepsi lebih merujuk ke penafsiran pesan ini disini dijelaskan bahwasannya hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan proses komunikasi interpersonal yang keempat yaitu memori memori adalah stimuli yang telah diberikan makna direkam dan kemudian disimpan dalam otak manusia secara singkat memori meliputi tiga proses yaitu yang pertama perekaman atau encoding yaitu pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syaraf internal yang kedua adalah penyimpanan atau storage yang menentukan berapa lama informasi itu berarti berserta kita dalam bentuk apa dan dimana penyimpanan bisa bersifat aktif atau pasif pemanggilan atau retrieval dalam sehari-hari disebut mengingat kemudian telah menggunakan informasi yang disimpan dari ketiga proses dalam memori kita bisa menimpulkan bahwasannya perekam yaitu lebih menekan pada reseptor indera untuk penyimpanan storage lebih merujuk pada penyimpanan yang ketiga pemanggilan atau retrieval lebih merujuk pada ingatannya proses interpersonal yang kelima yaitu berpikir berpikir adalah akumulasi dari proses sensasi asosiasi persepsi dan memori yang dikeluarkan untuk mengambil keputusan selain itu berpikir juga diartikan sebagai kelihatan yang dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan DC 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 marking memencahkan persoalan problem solving dan menghasilkan sesuatu yang baru low creativity salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan keputusan yang kita ambil sangatlah beranak ragam dari proses komunikasi interpersonal yang sebab berpikir kita bisa menimpulkan bahwasannya berpikir sangat mempengaruhi dalam menetapkan keputusan keputusan yang kita ambil sangat beranak beranak ragam contohnya untuk membuat sesuatu kegiatan yang kita lakukan untuk memiliki realitas dalam rangka mengambil keputusan kemudian bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal yang pertama yaitu melamun merenuh merupakan salah satu komunikasi intrapersonal yang kedua bermimpi terutama jenis mimpi yang dinamakan lucid atau dreaming kemudian berbicara sendiri atau membaca suatu tulisan kemudian menulis yang kedua yaitu membuat gerakan-gerakan ketika setelah berpikir kemudian sense semakin contohnya menaksirkan peta gambar simbol atau mencoba mengerti suatu rumus matematika kemudian penaksiran komunikasi nonverbal komunikasi diantara organ tubuh disini bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal terdapat 8 macam dari pendapat-pendapat sebelumnya dijadikan dalam bentuk-bentuk komunikasi intrapersonal kesimpulan dari komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara self dengan God yaitu diri sendiri dengan Tuhan komunikasi interpersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan kemudian kesimpulan yang kedua yaitu pemahaman diri dalam berkomunikasi interpersonal bergembang sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup adapun proses komunikasi interpersonal yaitu sensasi asasi dan prosesi dari kesimpul ini kita mengambilnya dari pendapat-pendapat para ahli sebelumnya yang kemudian kita bisa membuat atau membuat kesimpulan berdasarkan para ahli-ahli sebelumnya mungkin cukup itu dari saja jangan lupa like dan subscribe youtube tani57 sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Andi Warnain yang telah membimbing kami walaupun walaupun perkulian online ini masih bisa dilakukan sebelumnya mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih